Shalom anak-anak kelas 3 Selamat pagi Apa kabar kalian pada hari ini Ibu guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk belajar Hari ini kita akan mempelajari Pelajaran agama katolik Dengan materi iman Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini Kita berdoa dulu ya anak-anak Kita berdoa aku percaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Aku percaya akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Ruh Kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Pontius Platus Disalibkan wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percayakan Ruh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Hidupan kekal Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Ya hari ini Kita akan mempelajari materi Tentang Iman Nah pertanyaannya Apa sih Iman itu Ya Apa sih Iman Iman berarti Percaya kepada Tuhan Dan mengandalkannya Dalam setiap langkah hidup Baik suka Maupun duka Nah Tuhan Seperti apa sih Yang kita imani Dalam doa aku percaya Tadi Yang telah kita doakan Itu terungkap Siapa Tuhan Yang kita imani itu Maka doa aku percaya itu Disebut sebagai Kredo Atau syahadat Atau rumusan iman Nah Kita sebagai umat kristiani Artinya kita hidup Sebagai orang Yang mengikuti Teladan Yesus Kristus Ada tiga Keutamaan hidup kristiani Yang ini Ada iman Harapan Dan kasih Seperti yang dikatakan Oleh Santo Paulus Kepada jemaat di Korintus Bab 13 Ayat 13 Demikianlah Tinggal Ketiga hal ini Yaitu Iman Pengharapan Dan kasih Dan yang paling besar Di antaranya Adalah kasih Jadi seperti Yang sudah Dikatakan oleh Santo Paulus Ada tiga Keutamaan Hidup kristiani Yaitu Iman Harapan Dan kasih Dalam Perayaan Ekaristi Kita setiap kali Mengucapkan Syahadat Atau yang disebut Doa Aku percaya Aku percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Nah ini Penggalan doa ini Mengungkapkan Kepercayaan kita Kepada Allah Sebagai pencipta Langit dan Bumi Percaya bahwa Yesus Kristus Adalah Putra Allah Yang dikandung Dari roh kudus Dan dilahirkan Oleh perawan Maria Yang menderita Sesara Wafat dan bangkit Dari antar roh mati Untuk itu Dalam setiap langkah hidup Kita harus Menyerahkan diri kita Kepada Tuhan Yesus Jadi dalam setiap langkah Kehidupan kita Kita harus menyerahkan Segala sesuatunya Kepada Tuhan Yesus Nah disini Ada bacaan Perumpamaan Orang Farisi Dan Pemungut Cukai Dihambil dari Injil Lukas 18 Ayat 10 Sampai dengan 14 Ibu guru bacakan Ya anak-anak Ada dua orang Pergi kebaik Allah Untuk berdoa Yang seorang Adalah Farisi Dan yang lain Pemungut Cukai Orang Farisi itu Berdiri Dan berdoa Dalam hatinya Begini Ya Allah Aku mengucap syukur Kepadamu Karena aku Tidak sama Seperti semua Orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pezinah Dan bukan juga Seperti Pemungut Cukai ini Aku berpuasa Dua kali seminggu Aku memberikan Sepersepuluh Dari segala Penghasilanku Tetapi Pemungut Cukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan Ia tidak berani Menengadak ke langit Melainkan Ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Aku berkata Kepadamu Orang ini pulang Ke rumahnya Sebagai orang Yang dibenarkan Allah Dan orang lain itu Tidak Sebab Barang siapa Menyinggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa Merendahkan diri Ia akan Ditinggikan Dalam perumpamaan Orang Farisi Dan pemungut Cukai Yesus menceritakan Ada dua orang Yang pergi ke Baik Allah Untuk berdoa Yang satu Memberitahukan kepada Tuhan Hal-hal hebat Yang ia lakukan Seperti tidak merampok Bukan orang jahat Tidak seperti Pemungut Cukai Dan sebagainya Yang lain Menyadari bahwa Dirinya telah gagal Untuk hidup Menurut Gendak Tuhan Dia hanya berkata Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Kata Yesus Orang yang meminta Pertolongan Tuhan Itulah yang telah Memperbaiki Hubungannya Dengan Tuhan Ketika ia pulang Ke rumah Menurut Yesus Doa siapa Yang didengarkan Tuhan Orang yang merasa Dirinya hebat Atau orang yang Merasa dirinya Berdosa Ya Ternyata Orang yang merasa Dirinya berdosa Yang didengarkan Mengapa Karena doa itu Diungkapkan Dengan penuh Kepercayaan Akan kebaikan Allah Yang menolongnya Allah yang mau Mengampuni Orang berdosa Sedangkan Orang yang merasa Dirinya hebat Tidak membutuhkan Pertolongan Tuhan Orang itu Merasa dirinya Sudah baik Nah jadi Anak-anak Kita ini Termasuk yang gimana Orang yang merasa Dirinya hebat Atau orang yang Merasa berdosa Di hadapan Tuhan Nah mari kita Melihat diri kita Masing-masing Termasuk siapakah kita Ya Rangkuman Pembelajaran kita Pada hari ini Dalam Injil Lukas Bab 18 Ayat 10 Sampai 14 Yesus menceritakan Ada dua orang Pergi kebaik Allah Untuk berdoa Yang satu Memberitahukan Kepada Tuhan Hal-hal hebat Yang telah Ia lakukan Yang lain Menyadari bahwa Dirinya telah gagal Untuk hidup Menurut kendal Tuhan Doa orang yang merasa Dirinya berdosa Yang didengarkan Karena doa itu Diungkapkan Dengan penuh Kepercayaan Dan kebaikan Allah yang menolongnya Iman Berarti Percaya kepada Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Dalam setiap Langkah hidup Baik suka Maupun duka Kita Jangan merupakan Tuhan Dan mengandalkan Kemampuan diri Kita sendiri Kita harus Menyadari Pertolongan Tuhan Sangat kita butuhkan Dalam perjalanan Hidup ini Membutuhkan pertolongan Berarti Mengandalkan Kepercayaan Bahwa Tuhan Pasti menolong Ya Anak-anak Mari kita Berdoa dulu Sebelum kita Menutup pelajaran kita Pada pagi hari ini Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allahku Tuhanku Aku percaya Bahwa Engkau Satu Allah Tiga diri Bapak Putra Dan Roh Kudus Bahwa Allah Putra Menjadi manusia Untuk kami Dan wafat Disalib Bahwa Engkau Membalas yang baik Dan menghukum yang jahat Aku percaya Akan semua hal Yang telah Kau wahyukan Dan kau ajarkan Dengan perantaraan Gereja Kudus Aku percaya Teguh Akan semua itu Sebab Yang mengatakannya Engkau lah Yang maha tahu Dan maha benar Tuhan Tambahlah imanku Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Ini adalah tugas Yang anak-anak harus kerjakan Pada pagi hari ini Anak-anak kerjakan Di buku latihan Anak-anak Disini ada 5 soal Nanti anak-anak bisa foto Jawaban yang anak-anak Sudah kerjakan Dan anak-anak Boleh mengirimkannya Ke GCR Ya Kita sudah masuk Di akhir video Sekian dulu materi Ibu guru sampaikan Ibu guru harap Anak-anak selalu menjaga Kesehatan Dan tetap semangat Untuk belajar Salam semangat Salam Digitem Anak-anak selalu menjaga